Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel MCD Games Di video kali ini adalah video pertama BMCD bermain game MOBA lagi ya guys ya Yang dimana game yang BMCD mainin adalah game bertemakan MOBA ya guys Yaitu Honor of King ya, mungkin dari kalian udah pada tau ya di game ini Jadi untuk game yang BMCD mainin ini cukup mirip ya sama game MOBA yang sebelumnya ya Dan disini buat teman-teman nih, BMCD akan kasih share kemungkinan tips ya Biar kalian jadi pro player yang kemungkinan bisa lah jago gitu ya Walaupun disini BMCD belum jadi pro player Tapi BMCD akan mencoba menjelaskan beberapa item penting yang kalian harus perlu tau ya guys ya Dan yang pertama buat teman-teman yang baru login Kalian bisa langsung aja login setiap hari selama 7 hari Dan kalian akan mendapatkan skin Epic ya, skin Arthur ini ya di hari ke-7 Oke Jadi untuk gamenya itu memang sangat simpel ya Bentar ya Jadi untuk gamenya seperti game MOBA pada umumnya ya Disini tampilannya seperti ini Ada hero Dan yang terpenting jika kalian adalah pemain MOBA baru ya Yang perlu kalian perhatikan adalah di persiapan ini ya Jadi buat teman-teman yang baru download ya Kalian harus menentuin hero apa yang akan kalian memainkan di game MOBA ini Soalnya ini MOBA beda sama MOBA yang sebelumnya Kalau yang ini jadi udah ditentuin kalau kalian masuk ke ranker ya Misalnya kalian push rank gitu Misalnya kalian ngambil mage Ya berarti kalian akan menjadi role mage selama di ranker gitu ya Jadi setiap kalian matchmaking Kalian bakal tetap masuknya di mage, role mage Nah Terus gimana bang cocoknya hero apa Nah kalian harus tentuin hero apa yang menurut kalian itu cocok untuk diri kalian sendiri Kayak disini Kayak disini bang MCD menggunakan yaitu hero magic ya Karena BMCD adalah user magic Disini jadi BMCD fokus ke hero magic Agar hero magic BMCD itu bisa menjadi lebih bagus gitu ya Disini BMCD menggunakan xiao xiao ya Yang dimana disini poin ininya Win rate nya itu 76 Power tertingginya 502 ya Jadi kalau di game mobile ini kalian harus nge-push sini ya Power tertinggi untuk menjadi top global Terus ini kalian harus mempunyai win rate yang bagus Tingkat kemenangan yang bagus ya Seperti inilah ya Nah untuk pembahasannya Misalnya kalian sudah menentukan hero yang kalian mau Yang kedua kalian harus mengenal item-itemnya Contoh disini BMCD kan menggunakan xiao Yang disini BMCD sudah setting itemnya Cara settingnya gimana bang Cara settingnya tinggal klik aja Kalian bisa ikutin ke arah pro player Atau kalian bisa setting item secara sendiri ya Atau privasi kalian sendiri yang kalian inginkan Disini contoh BMCD menggunakan item ini Nah item ini fungsinya apa Fungsinya ini adalah Dia menggunakan Misalnya kali ini kan si xiao xiao ini adalah hero Yang dimana damage nya itu mengandalkan skill Jadi disini BMCD pakai ini Karena dia akan memberikan skill hit Memberikan redakan ya Skill hit memberikan redakan Jadi buat hero yang terkena dari Si xiao xiao ini Dia akan terkena redakan yang Damage nya itu setara kurang lebih Yaitu 240 serangan magics ya Jadi seperti itu Dan untuk yang item kedua Disini BMCD menggunakan skeleton ini ya Mask of Agony ya Dimana ini adalah meningkatkan damage skill ya Damage skill Jadi buat damage skill nya si xiao xiao ini Kan dia melempar kipas tuh Nah lempar kipas itu dia bakal kena Yang namanya Damage magic nya itu bakal kebakar gitu ya Tapi gak kebakar sih Cuman membuat si musuh itu Lebih Kenceng ya Di sedot darahnya Oke jadi Ini adalah Ini bocoran sih Untuk Settingan BMCD sendiri ya Dan disini adalah Void serangan 240 Serangan magics ya Dengan tambahan HP 500 Yang dimana Item ini berfungsi untuk Devastation ya Atau menembus magic ya Jadi buat hero yang anti magic ya Kalau kalian pake item ini Ya misalnya dia pake perlindung Nih tank Ini tank dia pake perlindung Anti magic Ya kalian harus beli ini Kalian disini kalian bisa Meningkatkan penembusan magic kalian Ke tank itu ya Terus disini ada Tuili ya Tuili ini sama kayak yang GameOS sebelumnya Cuman disini lebih Apa ya Lebih Besar aja Demagenya ya Terus HP juga 300 HP max ya Terusnya disini ada Tomb of Wisdom Ya Seperti itulah Nah Misalnya kalian udah Setting ya Udah setting Item yang kalian inginkan Kalian langsung Ke Beralih ke sini guys ya Untuk Arcana ini apa sih bang Arcana ini semacam Ini ya Namun itu kayak Titel atau apa ya Kalau di game-game Ini ya Perang-perang gitu ya Ini ada kayak Titel gitu ya Sama kayak Game Eroka gitu Mungkin ya Jadi ini akan Menambahkan Kegunaan nanti Di hero kalian itu Cara Untuk Naikin levelnya Gimana bang Cara naikin levelnya Kalian tinggal Klik yang ini Klik yang ini Misalnya mau di beralih Nah Kalau kalian beralih itu Kalian akan Mengganti Si ini ya Misalnya disini Penembusan magic Kecepatan serangan Nah Disini ada HP max Dan juga Kalau kalian ingin Menukarnya Kalian tinggal tukar aja Seperti itu Tinggal beralih Tapi disini Bersidi udah disetting Jadi Bersidi Tetep pake Titel ini ya Arcana ini Oke mungkin Sekian untuk Tutorialnya Dan Bersidi akan Coba praktek Main ranket sekali Nah Jika kalian sudah Masuk ya Ke dalam ranket Disini nanti Kalian ada Tombol Ini ya Misalnya kalian Menang berturut-turut Nanti ada Klik Untuk meningkatkan Level Jadi kalian bisa Meloncat langsung Ketingkatan selanjutnya Seperti itu guys Oke kita langsung aja Masuk rank Tanpa basa-basi Bersidi akan Contain Cara bermain Yang baik Sebenernya Kalian juga bisa Oke Disini kita Masuk Malah balik lagi Oke disini Kita akan masuk Oke Cari match Jadi ini Game nya Sangat Bagus ya Guys Buat temen-temen Yang mau nge-push Mau jadi top global Di game ini Mungkin Kesempatannya Masih besar Karena disini Pemainnya Masih sedikit Dari Indonesia Kebanyakan Dari luar negeri Kalian bisa lihat Bendera Indonesia Semua ada Dari musuh 1 Nah seperti ini guys Jadi seperti ini Buat temen-temen Yang baru Jangan kaget ya Jadi kalian langsung Ditentuin Hero nya magic semua Ini Lihat Disini karena Benji pakai ini Tinggal kunci aja Hero yang kalian suka Nah jadi Kalau kalian udah setting Nah kalian nanti Masuk ke Ranked nya Langsung otomatis Sesuai Roll kalian Nah ini kan Udah ada Sesuai roll semua 5 ini Beda-beda Ada Tanker Ada fighter Ada Maxman Ada Apa Apa ini ya Lupa gue Ini apa ya Pokoknya ya itu Yang bawah itu Maxman ya Kayak MM gitu Yang atas fighter Ini yang Antara Yang ini yang tengah Atau yang ini ya Roamer nih yang keempat Kayaknya guys ya Si Kair Oke kita tunggu aja Sampai masuk Di game ya Nah di game ini Ini sangat simple guys ya Yang membuat PMCD sangat Seneng gitu Main di game ini Oke Sambil minum dulu ya Mungkin kalau kalian yang Mau mabar Nge-push rank Nanti kalian bisa Langsung aja Comment Nanti PMCD Ad Friend ya Karena disini PMCD baru buat Akun Dan bakal Sering Buat konten mungkin ya Tentang game ini Untuk Eroka Kayaknya PMCD Lagi Perai dulu ya Akun PMCD juga Abis DJ Ero Gak tau Main lagi Atau enggak Nanti kita Nanti coba PMCD kabin Kalau masih banyak Komunitas yang ingin PMCD main Ya udah PMCD akan main lagi Kemungkinan Lanjutin Akunnya ya Gak bakal buat Baru lagi Soalnya udah Capek cuy Oke kita akan Masuk ke battle Kurang lebih Seperti ini Kayak hero Game mobile Pada umumnya Oke Halo pertama Yang kalian harus Buka Yaitu Skill 1 Skill 1 Kalian beli sepatu Disini Mesir akan Contohkan Oke Kalau kalian tadi Udah memahamin Skill basic Skillnya Yaitu Kalian gampang Oke Kita Oh dia udah Pake flicker Kita bisa Langsung Pake flicker Aduh Nafsu Sekali Cok Tidak Kena Terus Disini Enaknya Kalian Bisa Langsung Farming Di tengah Juga Ada Sebuah Kelomong Bukan Kelomong Salah Ini Beda Ini Gue Ngeselin Lawan Gue Itu Kebawah Kemungkinan Karena Di atas Factor Kita Lewat Jalan Aman Kalau Yang Baru Main Kalian Usahakan Rotasinya Lewat Jalur Aman Kalau Tanker Kayak Dia Kan Dia Tanker Lewatnya Yang Jalur Biasa Ini Kalau Bensini Lewat Sini Biar Kalian Tidak Terbunuh Oleh Si Musuh Mungkin Bensini Akan Singkat Gamenya Biar Kalian Tidak Terlalulah Menonton Game Bensini Bermain Di Game Mobile Ini Bensini Semua Ngeshare Cara Kalian Bisa Memahami Ya Kurang Lebih Memahami Dari Game Mobile Inilah Aduh Gak Mati Lagi Dia Oke Aku ke atas Dulu Kita harus Rotasi Oke Sini Kita Nah Ini Ada Musuh Kita Kasih Skill Cooldown Jadi Skill Duanya Si Sio Ini Dia Cooldown Oke Disini Kita Akan Fokus Karena Game Mobile Masih Sangat Rame Dibicarakan Jadi Masih Belum Banyak Yang Tahu Untuk Cara Bermain Jadi Jadi Bersini Akan Coba Masih Tutorial Nah Dia Kena Oke Terkombo Gap Bers Support Juga Lumayan Kita Akan Coba Ketengah Lagi Oke Kita Akan Ambil Darah Nah Disini Enaknya Ada Darah Heal Jadi Kalian Nggak usah Perlu Rekal Fungsi Darah Heal Itu Terlalu Lumayan Kita Can Coba Culit Turret Aduh Ada Si Tengker Ternyata Konfirmasi Nah Kena Dia Tor Mantep Oke Disini Kita kita pakai flicker ya aja nggak usah deh waduh ngelak-ngelak Cok sini sambil ngerekam seolah sinyal juga agak ini Oke kita tarik ulur aja guys ya sampai maksudnya bosen kali ya Oke kita akan ini akan kebawah kita bantu bawah ya Oke musuh tereliminasi Oh kena nih nice kita pakai kejar-kejar nice mati mm-nya ada mereka sakit kes ini item yang mcd udah racik ini kita bisa langsung aja serangan itunya serang bro serang bro dia ngincer gua Cok serang-serang Oke mantep Bro gua baru tower yang korata sancur sih Oke kita akan bantu atas-atas dikeroyok cuy hati harus tepuk sih anjir sakit-sakit Bro oke mantep ditarik nice Bro Oke kita rekal dulu ngasih Hai nah kita beli item ini kedua beda ini adalah racikan mcd ya itemnya jika kalian bisa coba sendiri nah kalau ini settingan untuk kerosio-sio sangat worth it ya kalau buat silsio Oke kalau kalian baru main di game ini dan ingin menjadi top global di game ini ya karena harus fokus dulu sama hero yang kalian mainkan mainkan misalnya magic ya udah magic aja dulu jangan ganti-ganti ya jangan ganti-ganti pokoknya Hai ke sini kita akan ke bawah di bawah kagak ada yang ini sih kita akan defense kita akan defense nah enaknya di game mobile juga enggak terlalu lama nanti mainnya ya guys agak-agak cepet gitu itu selesainya kita akan clear bawah dulu clear set nice Oke setelah kita lempar untuk kita bantu tengah dulu C maaf ya guys kalau agak patah-patah sih sambil kita bermain kecuri buff merahnya udah iklan lagi Cok iklan guys ada musuh so mati kau tembus kau nice demikku sakit nih kita ketengah sini kita bantu war Oh itu ada musuh lagi Cuy lukil enggak tuh triple kill dong triple kill dong ini jadi siau-siau ini kayak Nana guys ya buat temen-temen yang jago main Nana mungkin eh triple kill enggak sakit ya itemnya kita bantu lot ini adalah lot ya yang ungu ini Lord guys seperti ini mantep goyang bunuh enggak tuh di sini gua belum rekal ya guys mesti belum rekal kita akan kebawah jadi kalian harus rajin-rajin rotasi kalau kalian Aduh kalau kalian rajin bermain midline ini kalian harus rotasi seperti game obat yang itu yang satunya Oke ini musuh mm-nya Oh dia mau ngincar gua juga Oh supaya gua diincer nih fix diincer bro Hermie bro anjir woi woi mati kau Oke nice gorekal dulu oke rekal Oh hampir aja musuhnya datang kita beli buku dulu enggak sih biar ininya mananya agak hirties Hai bahwa terjadi war akan bantu otak lolos tidak kita fokus tengah Hai kalau yang kuning sudah muncul lagi cuy waduh waduh Jadi kalian harus main timing gitu ya kalau emang bisa-bisa yuk bisa yuk hai 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 Oke sip lempar lagi hai 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 hati mati 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 kena kipas nice nah demikir sakit kan guys aku dapat bab merahnya lagi ketika hero mitnya 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 kelar yang muncul lagi Lord yang ungu ya guys ya nggak muncul Lordnya oke sabar kita buka ulti nice nice nanti lagi kombo bro Aduh bos karco hampir saja mati ekor eh masih balik dulu nggak sih ya bentar oke kita lanjut lagi habis segituin adek saya dulu guys oke kita lanjut lagi Lord berhasil ya didapatkan lah oke Lord dapat cuy item yang keempat itu kita akan meninggalkan meja oke mantep tarik kayak Franco dia set kena bro nice Thor hahaha nice nggak tuh bro oke kita langsung saja maju ke depan oke kirim spree oke mantep bro aduh mati oke oke oh dikit lagi tuh parah nah ini datang nih nah nih nice mati dia tulet 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 oke sama 12 menit ya oke guys jadi ya begitulah untuk game MOBA yang satu ini ya menang guys disini oke oke jadi ya ini dia poinnya kalau mau naik lagi itu harus seribu ya kecakapan hero oke disini balik sini sudah biru ininya kita lanjutkan dikasih like dikasih like dikasih like dikasih like dikasih 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 wih legendary 99% MVP guys oke jadi itulah tutorial simpel buat game yang satu ini oke buat temen-temen yang mau mabar silahkan aja ya karena disini baru main juga oke kita langsung dapat kalau mau mabar silahkan aja langsung di artframe aja namanya ya oke mungkin mungkin untuk pengenalannya di part 1 ini sekian dulu ya jadi untuk basic dasarnya kalian tentuin di profil kalian kalian menggunakan hero apa kalian tentuin disini oke jika kalian adalah user magic ya udah berarti kalian harus tentuin kalian akan menggunakan magic ya oke mungkin sekian dulu buat temen-temen yang mau mabar silahkan aja langsung di artframe nanti oke kita akan bertemu di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati